Pemohonan Pemohon 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 Pemohonansi 2013 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini menyatakan bahwa sebagian besar permohonan dari aliansi masyarakat adat Nusantara bersama dua komunitas adat anggotanya dikabulkan oleh Majlis Hakim Konstitusi dengan putusan ini Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya telah menyatakan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan yang diminta untuk diuji oleh aman adalah inkonstitusional itu artinya bahwa hutan adat sebagai hutan negara adalah inkonstitusional putusan ini adalah suatu koreksi dari Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi harus berdampak nyata bagi pembangunan hukum di Indonesia dan sekaligus menciptakan kehidupan yang sejahtera dan adil bagi masyarakat adat maka berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini saya sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat adat Nusantara khususnya masyarakat adat yang bergabung di dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut pertama segera tentukan dan tetapkan batas-batas hutan adat dengan hutan negara yang selama ini dilarang oleh pemerintah untuk kita lakukan saatnya untuk melakukan itu yang kedua perjelas batas-batas fisik antara hutan adat dengan hutan negara dengan demikian kita membantu pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan percepatan penataan batas kawasan hutan hal ini juga sudah didukung dan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 11 Maret 2013 yang lalu ketika menyaksikan penanda tanganan naskah kesepahaman bersama antara 12 kementerian dan non-kementerian yang ketiga supaya masyarakat adat di seluruh kloser Nusantara membantu pemerintah menyelesaikan sengketa lahan-lahan yang terkait dengan keberadaan hutan adat selama ini ini juga sudah jelas diamanatkan oleh Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri ini segera kita laksanakan seluruh ketidakjelasan batas seluruh sengketa yang berkaitan dengan kawasan hutan adat segera masyarakat adat menambil tindakan-tindakan nyata di lapangan khusus untuk pemerintah terkait dengan putusan MK ini saya sebagai sejenaman atas mewakili seluruh masyarakat adat Nusantara yang bergabung di dalam aliansi masyarakat adat Nusantara mendesat supaya pemerintah meminta maaf kepada masyarakat adat Nusantara karena pemberlakuan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ini telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat adat ratusan atau mungkin ribuan orang masuk penjara karena undang-undang ini menurut saya lewat proses minta maaf pada saatnya nanti putusan MK ini akan menjadi dasar bagi masyarakat adat Nusantara bersama pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional putusan mahkamah konstitusi ini adalah kesempatan emas untuk memuinkan kepercayaan masyarakat adat kepada pemerintah memulihkan rasa kebangsaan masyarakat adat memulihkan rasa keluarga negaraan masyarakat adat yang saat ini hidup di tengah-tengah ketidakpastian atas hutan adatnya kami juga menghimbau kepada DPR RI supaya segera mensahkan RUU masyarakat adat yang saat ini sudah diserahkan ke Presiden menurut kami ini adalah satu legislasi untuk mengisi kekosongan di tengah-tengah keputusan MK yang ada saat ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami mendesak supaya pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 ini tentang kehutanan ini sehingga kekosongan hukum yang sekarang terjadi bisa segera terisi dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan hutan bisa dilaksanakan dengan kepastian hukum yang penuh demikian pidato sambutan saya terhadap putusan MK pada hari ini mudah-mudahan dengan putusan MK ini gerakan masyarakat adat Nusantara tetap teguh memperjuangkan hak-haknya ke depan masih banyak hal yang harus kita perjuangkan di masa yang akan datang terima kasih terima kasih Terima kasih.